Pihak AirAsia mengaku salah atas insiden pengusiran beberapa keluarga korban AirAsia di salah satu hotel dekat bandara pada Rabu Malam, 31 Desember 2014. Menurut pihak AirAsia, kejadian tersebut hanyalah kesalahan komunikasi saja. Memang itu adalah kesalahan yang dua belah pihak, dari pihak kami dan pihak hotel. Yang sebenarnya adalah, dimanapun, rules dari hotel adalah pihak punya terakhir bahwa siapapun tidak boleh masuk ruang. Untuk itu kita akan lakukan aksi yang memang disimpanir, karena staff kami kita akan finalisasi siapa, dan kita pun akan memberikan keyakinan bahwa dari pihak punya hotel hospital. Insiden pengusiran keluarga korban AirAsia QZ8501 terjadi pada malam ini. Beberapa keluarga kaget lantaran barang bawahnya dikeluarkan oleh pihak hotel. Tindakan tersebut ternyata atas seizin dari AirAsia. Manajemen AirAsia akhirnya memindahkan keluarga korban ke hotel lain di Surabaya. Kita kan sudah keluarin barang. Terima kasih.